Ya, usai menyuarakan aspirasinya terhadap PSSI, kini giliran pemegang saham Persebaya Surabaya yang dituntut mundur oleh ribuan bonek yang berunjuk rasa Minggu Siang. Bonek menganggap Khalid Horomah dan juga Salah Ismail Mukadar tidak becus memimpin Persebaya Surabaya. Ribuan bonek supporter Persebaya Surabaya, Minggu Siang melakukan aksi demo di kawasan Jalan Ampel tempat CEO Persebaya Surabaya, Khalid Horomah tinggal. Dengan membawa pengeras suara dan bendera Green Force, mereka menuntut Khalid Horomah keluar dari manajemen dan melepas seluruh saham yang dimilikinya. Bonek menilai Khalid selama ini tidak membawa kontribusi yang baik untuk PT Persebaya Indonesia pasca terjadinya dualisme di tubuh Persebaya. Bahkan Khalid terkesan sembunyi dan lepas tangan terkait pertikaian di kubu Persebaya. Dari teman-teman bonek belum merasa puas, terkecuali apa beliau-apa beliau, Pak Khalidnya menyatakan pengunduran diri secara secara sah dengan adanya notaris baru kita bisa berikman. Sementara itu, Khalid Horomah mengaku rela dan ikhlas mundur dari kepengurusan Persebaya. Menurut Khalid, saham yang dimilikinya merupakan saham milik klub internal. Untuk itu harus ada rapat umum pemegang saham sebagai mekanisme penyerahan saham tersebut. Pak Khalid sama Pak. Saham saya yang saya pegang dan saling muka dan saya pegang bukan milik saya pribadi. Itu miliknya klub internal. Semua itu ada persendurnya. Ada rapat RUPS. Usai menggelar aksi di kediaman Khalid Goromah, ribuan bonek kemudian melanjutkan aksinya di kediaman Saleh Ismail Mukadar. Unjuk rasa para bonek ini mendapat kawalan ketat dari ratusan personil kepolisian. Bonek berharap dengan demo ini bisa merobak total manajemen hingga mendapatkan investor baru yang bisa membawa kembali kejayaan Persebaya Surabaya. Trip Roto Purnawanto, Surabaya